selamat menikmati dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk menyaksikan cara membuat kolang kaling dan akan menjelaskan manfaat apa saja dari kolang kaling tersebut nah tentunya kalian sudah tahu apa itu kolang kaling biasanya kolang kaling itu dibuat untuk manisan nah guys kolang kaling ini berasal dari buah enau atau aren yang diambil buahnya untuk pengambilan buahnya tidak boleh terlalu mudah ataupun tua agar kolang kaling yang dihasilkan berkualitas baik guys kolang kaling ini sangat laris loh terutama saat di bulan puasa ramadhan biasanya dikonsumsi saat perbuka puasa bagi orang yang puasa kolang kaling ini sangat bagus sekali untuk kesehatan karena nutrisinya tinggi dan sangat bermanfaat bagi tubuh sebab kolang kaling mengandung serat pangan yang larut maupun tidak larut air dalam setiap 100 gram mengandung 91 miligram kalsium mengandung fosfor dan zat besi yang sangat bagus untuk tubuh guys kolang kaling juga mengandung kadar air yang cukup tinggi mencapai 93,8% setiap 100 gram dalam kandungan buah ini terdapat juga karbohidrat vitamin kalsium potasium zin zat besi antioksidan dan antiinflammasi makanya bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita oh ya guys buah kolang kaling ini sangat baik loh buat kulit kita terutama di saat terik matahari karena kandungan airnya yang banyak membuat dalam badan menjadi dingin kulit yang kering pun dapat terbantu karena sifat anti-inflammasi yang dikandungnya dapat membantu meredah kemerahan akibat matahari terutama orang yang memiliki kulit sensitif guys buah kolang kaling ini juga sangat tepat dikonsumsi bagi anda yang sedang diet karena mengandung nutrisi seperti vitamin dan mineral dan juga kandungan gelatin kolang kaling membantu mempercepat rasa kenyang dan dapat menghentikan nafsu makan guys demikian cara membuat dan penjelasan tentang manfaat dari kolang kaling kalau kalian suka video ini like, comment, and subscribe Terima kasih Terima kasih.